Hai guys, balik lagi dalam channel gue Untuk video gue kali ini Apa kalian masih ingat dengan Serda Ucok? Namanya begitu terkenal dan diingat oleh masyarakat Indonesia Karena jiwa korsanya Sehingga mendorong dia melakukan penyerangan Kelapas Cebongan Yogyakarta Tanpa berlama-lama lagi Yuk mari kita simak videonya Kisah ini berawal ketika di tempat pelatihan Kopassus Gondosuli Gunung Lawu Tempat dimana Kopassus ini berlatih Komandan grup 2 Kopassus Menjangan Kartasura memberikan kabar Bahwa ada salah satu anggota Kopassus Telah tewas bernama Serku Heru Santosa Dengan cara ditikam dan dikroyok oleh beberapa preman Di dalam sebuah klub yang bernama Hugos Komandan Kopassus saat itu meminta para anggotanya Untuk menahan diri agar menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian Tetapi para anggota yang mendengar kabar itu Tidak mudah untuk menahan amarah Terlebih rekan mereka ini tewas di tangan para preman Mereka merasakan harga diri mereka sebagai satuan elit Sudah diinjak-injak oleh para preman tersebut Kejadian itu berawal pada tanggal 19 Maret 2013 jam 02.00 Pada saat di dalam kafe Hugos Sudah ada Serka Heru dan juga Allen Mereka sedang bertugas untuk misi intel Gak lama dari situ datanglah sekelompok orang Salah satunya bernama Deddy dan Diki Bersama dengan rekan mereka Kurang lebih sekitar 7 orang pada saat mereka datang ke kafe tersebut Mereka memang sering datang ke kafe Hugos Dan menurut kesaksian penjaga kafe Mereka sering berbuat onar di dalam kafe Dengan membuat keributan bahkan mereka pun tidak pernah mau membayar Masalah ini bermula pada saat Heru dan Diki saling bersenggolan di dalam kafe tersebut Dan hal ini sering dilakukan oleh Diki Jika dia melihat ada orang baru yang baru terlihat di dalam kafe tersebut Dia sengaja melakukan itu untuk memancing keributan Awalnya keduanya tidak mempermasalahkan senggolan itu Dan mereka pun kembali ke meja masing-masing Tetapi pada saat Serka Heru sedang bersantai di mejanya Tiba-tiba mereka menemui Serka Heru dan menanyakan siapa mereka itu Lalu Serka Heru menjawab bahwa mereka ini adalah anggota Kopassus Tetapi guys para preman itu menganggap itu hanyalah gerakan Akhirnya mereka pun cek cok dan di dalam kafe itu terjadilah perkelaihan Saat terjadi perkelaihan itu kelompok preman itu mulai mendorong-dorong Serka Heru Tiba-tiba Serka Heru dipukul kepalanya menggunakan botol Dan mereka pun segera mengeroyok Serka Heru Terlihat ada sekrutis kafe berusaha untuk melerai perkelaihan itu Tetapi para preman itu merasa berkuasa Lalu Deddy pun mencabut pisau dan menusukkannya ke dadanya Serka Heru Serka Heru pun langsung roboh Tetapi kelompok preman itu tidak berhenti Mereka terus mengeroyok Serka Heru dan akhirnya Serka Heru pun tewas Lalu mereka pun segera meninggalkan Serka Heru yang sudah tewas dengan bersimbah darah Dan ada beberapa kesaksian mengatakan Ada salah satu kelompok preman yang bernama Deddy Pada saat sudah berada di luar kafe Deddy malah tertawa dan berteriak-teriak Bahwa dia sudah membunuh orang dengan nada yang sangat bangga Gak selang lama dari kejadian itu Kelompok preman ditangkap oleh tiap kepolisian Lalu mereka sementara dititipkan di dalam lapas cebongan Di lapas cebongan Kelompok preman itu dimasukkan ke dalam ruangan nomor 5A Dan ada kesaksian napi di dalam ruangan itu mengatakan Pada saat kelompok preman itu datang dan bercerita Ada preman yang bernama Diki Dia menceritakan dengan bangganya Bahwa mereka ditangkap karena telah membunuh anggota TNI Dan terlihat mereka begitu puas dan bangga Telah melakukan pembunuhan itu Di sisi lainnya Ucok Simbolon yang biasa dipanggil dengan Serda Ucok Masih berusaha untuk tenang dan menahan amaranya Walaupun dia tahu rekannya telah tewas dengan sadis oleh para preman Tetapi dia masih berusaha untuk mencari tahu latar belakang dari preman tersebut Dan akhirnya diketahui bahwa preman itu pernah membancok Sertus Riono Dan sempat mengalami koma Amara Serda Ucok meluap ketika mengetahui bahwa Sertus Riono merupakan sahabat dekatnya Dan Sertus Riono pernah menyelamatkan nyawanya pada saat operasi militer di Aceh Bukan hanya itu Ternyata Serda Ucok menemukan fakta Jika Diki yang biasa dipanggil dengan Diki Ambon Merupakan seorang pembunuh dan pemerkosa Dia melakukan pembunuhan kepada mahasiswa di tahun 2002 Dan melakukan pemerkosaan di tahun 2007 Bahkan Diki pun pernah bergabung di anggota ormas pimpinan Hercules Dan guys ditemukan fakta bahwa sekelompok preman itu ada mantan anggota kepolisian yang bernama Juan Dia dipecat dari kepolisian karena kasus narkoba Dan pada saat kejadian itu Juan sedang menjalani masa bebas bersyarat Dengan fakta yang ditemukan terkesan bahwa kelompok preman itu sangat berkuasa Dan itulah yang membuat amarah dari Serda Ucok sangat meluap-luap Serda Ucok pun mengajak Serda Agung dan Koptu Kodik Mereka mengajak rekan-rekan kopas lainnya untuk melakukan pembalasan Sehingga terkumpul 12 anggota prajurit siap untuk melakukan pembalasan Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2013 Mereka berangkat mengarah kelapas cebongan Dengan membawa 3 pucuk senjata AK-47 Dan 2 replika AK-47 Serta 1 pistol dan beberapa granat Mereka menggunakan penutup muka dan rompi Tepat pada pukul jam 12 malam Mereka pun tiba di lapas cebongan Lalu mereka mengetuk pintu lapas Dan mengaku sebagai aparat polda Menanyakan di mana kelompok premaniki ditahan Petugas sipir merasa curiga dengan gelagat para prajurit itu Awalnya dia tidak mau membukakan pintu Tetapi para prajurit tersebut menunjukkan granat Dan mengancam akan meledakan tempat itu Di bawah tekanan dan intimidasi Akhirnya petugas sipir pun membukakan pintu gerbang tersebut Para prajurit pun segera masuk ke dalam Dengan waktu yang sangat singkat Lapas cebongan sudah berhasil dibawa kekuasaan 12 prajurit ke pasus tersebut Dan para prajurit sudah mengetahui Di mana para preman itu ditahan Lalu mengambil kunci ruang tahanan Dan mereka pun segera menuju Ke ruangan di mana para preman itu ditahan Serda Ucok pun langsung meluncur ke blok sel A5 dengan menenteng AK47 Ketika dibuka ternyata di dalam ruangan ada sekitar 35 napi disana Sementara untuk Serda Sugeng dan Koptu Kodik hanya berjaga di depan Karena banyaknya napi Serda Ucok pun berteriak Dengan mengatakan yang bukan kelompoknya Diki Minggir Akhirnya semua terpisah dengan kelompoknya Diki Dan tersisa 3 orang Disitulah AK47 ditembakkan oleh Serda Ucok Tetapi pada saat itu senjatanya Serda Ucok macet Lalu menukar senjatanya dengan rekan lainnya yang sedang berjaga Dan mencari satu pelaku yang tersisa Dan Serda Ucok pun berteriak Di mana satu pelaku lagi Kok hanya 3 orang Dan para napi pun otomatis memisahkan diri Dan menyisahkan satu orang Yang bernama Ade Dan disitulah Serda Ucok kembali menembakkan AK47 kepada preman itu Akhirnya 4 preman itu tewas di tangan prajurit Kopassus Menurut kesaksian Prajurit Kopassus berkali-kali melihat jam mereka Setelah mereka melakukan penembakan Mereka langsung menyisir setiap CCTV yang ada di lapas Mereka pun mengambil semua CCTV dan menghancurkannya Dan guys Aksi para prajurit tersebut Hanya membuktukan waktu 10 hingga 15 menit lamanya Menunjukkan bahwa mereka adalah pasukan terlatih Sejak dari penyerangan itu Menjadi berita dan menjadi headline di semua surat kabar Pihak kepolisian terus mendalami siapakah pelaku penyerangan ini Hingga pada akhirnya Pihak TNI mengeluarkan statement Dari hasil penyelidikannya Bahwa pelaku penyerangan lapas cebongan Merupakan prajurit Kopassus Dan guys Pada akhirnya Serda Ucok divonis 11 tahun masa penjara Dan Serda Sugeng divonis 8 tahun masa penjara Serta Koptikodik divonis 6 tahun masa penjara Namun yang menarik guys Respon dari masyarakat ini Terlepas dari pelanggaran yang mereka lakukan oleh prajurit Kopassus Masyarakat menilai bahwa Apa yang telah dilakukan oleh anggota Kopassus Sikap yang sangat heroik karena memberantas para preman yang sudah sangat merasakan masyarakat Banyak para masyarakat menunjukkan rasa simpatik kepada Serda Ucok bersama dengan rekan-rekan prajurit lainnya Secara tidak langsung mereka membenarkan sikap tegas para prajurit komando tersebut Dengan menembak dan membunuh para preman itu Oke guys untuk video gue kali ini Gue menilai apa yang dilakukan oleh anggota Kopassus Justru gue merasa bangga Bukan karena pelanggaran yang mereka lakukan Karena sikap dan tindakan mereka ini Menembak para preman yang meresakan masyarakat Dan TNI dan Kopassus Tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia Bravo Kopassus Oke guys dan jangan lupa Ikuti terus video gue Oke Terima kasih